Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak menjadi kelas terbaru COVID-19, Polda Kalimantan Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum setempat, serta instansi terkait lainnya, menggelar kampanye penggunaan masker di kawasan Bundaran Besar, Palangkaraya. Selain membagikan bingkisan yang berisikan masker, sabun, dan hand sanitizer kepada pengendara yang melintas di kawasan Bundaran Besar, petugas juga membagikan bingkisan kepada perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, dan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang hadir, yakni pasangan Ben Brahim Bahad, Ujang Iskandar. Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kegiatan ini sebagai komitmen Polri mencegah penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan Pilkada Kalimantan Tengah. Hendra menambahkan, seluruh Polres jajaran Polda Kalimantan Tengah akan terus membagikan 440 ribu masker, secara gratis kepada warga, di beberapa titik, yakni kawasan perumahan padat penduduk, di kawasan pasar dan pertokohan, hingga kawasan perkantoran. Bersama dengan KPU dan juga Bawaslu, menyelenggarakan untuk kampanye damai dan juga kampanye bermaskat. Dan ini adalah rangkaian yang nanti akan panjang ke depan dalam rangka untuk pesta demokrasi. Dan pada hari ini, kita laksanakan secara serentak seluruh Indonesia yang tadi disampaikan 34 provinsi. Dan juga Polres jajaran yang ada di Pola Kalimantan Tengah. Dan pada saat ini, hari ini, kita tadi berdasarkan data yang kita kumpulkan, dengan Polres jajaran itu mencapai 440 ribu masker. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah, Harmain Ibrahim, menegaskan, semua tahapan pelaksanaan pilkada di Kalimantan Tengah harus mengedepankan protokol kesehatan. Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia dan Kalimantan Tengah, khususnya Provinsi dan Kota Ringin Timur, seluruh tahapannya diselenggarakan dengan melaksanakan dan perhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ini tertuang dalam peraturan KPO nomor 6, yang dikemenin dirubah dan nomor 10 tahun 2020, artinya pelaksanaan pilkada serentak lanjutan pada masa pandemi COVID-19. Seluruh tahapan dilaksanakan. Dan nanti tanggal 26 September, kita akan melaksanakan deklarasi kampanye damai. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pelepasan personil gabungan yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, dan beberapa instansi lainnya untuk membagikan masker dan memberikan himbawan kepada warga di beberapa tempat yang telah ditentukan. Dede Sabtajaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.